Halo ketemu lagi kita di kisah ini Senang rasanya bisa menarasikan film ini yang sebelumnya gagal tayang akibat faktor teknis yang begitu rumit Bagaimana video ini telah 10 kali gagal edit Maka sekarang saya bersemangat sekali untuk menghadirkan kisah ini pada kalian Ini adalah cerita ketika Romawi Barat diserang oleh suku-suku Jerman yang menguasai kota Roma Lalu apakah benar-benar setelahnya Romawi tak bisa membalas kekalahan ini? Bagaimanapun hebatnya sebuah kebesaran, ia akan digantikan kebesaran lainnya Begitulah hukum alam ini berjalan Mari kita sama-sama simak kisahnya Hari itu datang Jenderal Aurelius yang sebelumnya bertugas di wilayah Alexandria, Mesir Karena dipanggil Orestes, penguasa Romawi Barat untuk satu tugas penting di ibu kota Romulus anak Orestes yang menyamar sebagai anak biasa menguntiknya sampai ke barat Ia sangat penasaran dengan pedang Aurelius yang sangat dikaguminya Ketika Aurelius di dalam bersama anak buahnya yang bernama Patrenus Anak ini menyelinap dan melihat pedang itu Sayangnya ia tertangkap langsung oleh Aurelius Jenderal meminta Batiatus yang berbadan besar hitam itu untuk membawa anak ini untuk dihukum potong tangan Sebagaimana kebiasaan hukuman bagi pencuri Namun Aurelius tahu anak ini tidak berbohong bahwa ia hanya ingin melihat pedangnya saja bukan untuk mencuri Jadi ia mengangkat kembali anak ini dari kolam dan melepaskannya Saat itu datang pak tua yang menjadi pengasuhnya yang bernama Ambrosinus Orang tua berbaju putih itu mengejek bagaimana prajurit disana hanya berani mengerjai anak kecil Anak buah Aurelius yang bernama Demetrius marah tetapi ia malah kecebur ke kolam oleh pak tua Dengan cepat ia melempar bola ke Ambrosinus tetapi semua heran Bola itu jadi bulu di tangan pak tua Mereka tidak tahu Ambrosinus adalah ilusionis Sesampai di istana mereka berdua harus sembunyi karena ada Odohaker sedang menemui Orestes Odohaker menekan Orestes agar memberi sebagian besar Roma padanya Karena telah berjasa membantu Orestes menggulingkan Julius Nepos dari tahta Wakil Odohaker yang tak kalah kejam bernama Wulfila Tuntutan Odohaker tentu ditolak Orestes Orestes memarahi Ambrosinus yang membiarkan Romulus anaknya itu berkeliaran di luar istana Ini sangat beresiko bagi seorang calon Kaisar Romawi Iya Romulus akan segera naik tahta mengisi kekosongan kursi Kaisar Roma Hari penobatan Romulus dilaksanakan Ia adalah Kaisar Romawi Tepatnya Romawi Barat karena Romawi sudah lama dipecah menjadi dua Yakni dengan Romawi Timur atau Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya Aurelius kaget tak menyangka anak yang kemarin dikerjainya adalah anak Orestes yang kini menjadi Kaisar Romawi Barat Setelah penobatan Romulus justru Ambrosinus yang selama ini mendampingi dan mengasuh malah diberhentikan oleh Orestes Pak tua ini tak bisa lagi membantah meski tujuan utamanya adalah menjalankan misi yang ada hubungannya dengan keturunan Julius Caesar Dan pedang pusakanya Ia harus menemukan pedang itu dan memastikan pedang itu di tangan pewaris Caesar Bukan orang lain karena pedang itu membawa ramalan Kelak yang memegang adalah calon penguasa besar dunia Ternyata Orestes menunjuk Aurelius sebagai ajudan pribadinya Jenderal ini cukup canggung saat Romulus ingin melihat pedangnya Persis seperti yang dilakukan kemarin saat Aurelius mau menghukumnya Saat itu juga Orestes meminta sumpah setia Aurelius agar menjaga Romulus dengan segenap jiwanya Sebagai perwira tentu Aurelius selalu siap menjalankan perintah Orestes Ambrosinus harus meninggalkan istana Tetapi ia sempat mengatakan hanya ia yang tahu tentang Romulus Harusnya ia tetap menjadi penjaganya Tak sengaja tanda pentangel di dada Ambrosinus terlihat Sehingga Aurelius dengan sinis mengatakan bahwa kelak jika Ambrosinus buat masalah ia akan gampang menemukannya Sebenarnya tanda ini ia dapat dari seorang kepala suku yang kejam di Inggris Yang mengetahui dirinya adalah ahli supranatural yang mengetahui tentang ramalan pedang Caesar Aurelius menemui kawan lamanya yang dahulu sama-sama berkarir dari nol di militer bersamanya Ia adalah Nestor yang kini menjadi anggota senat Roma Hari yang dikhawatirkan tiba Odoakar dan kelompok God benar-benar menyerbu Roma dengan membawa peralatan berat mendoprak gerbang Roma Aurelius roboh terkena serangan Wulfilla wakil Odoakar Begitu juga tiga anak buah kepercayaannya Wulfilla juga telah menghabisi Orestes beserta istrinya tepat di depan Romulus Romulus berusaha lari dari kejaran pria bengis ini Tetapi pada akhirnya tertangkap Paginya kota Roma telah jatuh Tetapi Aurelius masih selamat dan menyaksikan serpihan-serpihan kota Roma yang megah Sebelumnya itu kini telah menjadi abu Datang utusan Romawi Timur Teodorus nama utusan itu akan membawa Romulus yang ditawan Odoakar Tetapi Odoakar tak akan menyerahkan sebelum Romawi Timur mengakui kekuasaannya Teodorus menjawab itu bukan urusannya Kaisar Bizantium lah yang berhak memutuskan Nestor kaget melihat Aurelius ternyata masih hidup dalam pertempuran semalam Ia berkata pada Aurelius semua pejabat Roma telah tunduk pada Odoakar Termasuk para perwira tinggi militernya Karena yang menentang akan dihabisi saat itu juga Romulus dibawa menghadap Odoakar Wulfilla wakilnya yang seram itu menginginkan Odoakar segera menghabisinya Karena Romulus adalah darah keturunan sisar yang suatu saat bisa membangkitkan perlawanan rakyat Roma Odoakar sempat mengintimidasi Romulus dengan pedangnya Tetapi tatapan mata anak kecil ini tak menunjukkan rasa takut sedikit pun Odoakar kesal dan menyuruh Wulfilla mengeksekusinya di luar Tetapi datang Ambrosinus dengan gaya ilusionisnya dengan burung gagak Itulah kenapa Ambrosinus dijuluki si tukang sihir di Inggris Ambrosinus mengatakan bagaimana Odoakar yang perkasa bisa takut dengan anak kecil yang sudah tak punya kuasa apapun di Roma Membunuh Romulus malah menjadikannya pahlawan Wulfilla tak sadar membentak pada Odoakar yang terpengaruh dengan ucapan Pak Tua Dan imbalannya ia malah mendapat hukuman potong jari dari Odoakar Akhirnya Odoakar memutuskan pengasingan Romulus dan Ambrosinus di Pulau Kabri yang terpencil Aurelius sempat bersih tegang dengan prajurit Romawi Timur yang datang ke tempat Nestor Teodorus sang kepala utusan Byzantium itu mengatakan akan menculik Romulus saat dipengasingan nanti dan Dan supaya Aurelius membantunya Aurelius tentu menyanggupi asal ia juga dibantu membebaskan Tiga anak buahnya yang ditawan dan akan dieksekusi orang-orang God Aurelius mempersiapkan diri ditemani satu prajurit Romawi Timur yang menunggunya Nanti Aurelius pura-pura menyerahkan prajurit itu lalu prajurit tersebut melawan dan melarikan diri agar dikejar orang-orang God Hingga Aurelius punya kesempatan menolong tiga anak buah setianya Saat mereka sampai Demetrius akan dieksekusi dan rencana Aurelius pun dijalankan Orang-orang God mengejar prajurit itu Aurelius dan anak buahnya akan datang membantu tetapi malah mereka dibuat bengong Karena prajurit yang cuma satu itu bisa mengatasi orang-orang God Mereka harus mengakui jika prajurit Romawi Timur itu punya kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa Hingga untuk misi ini hanya satu orang saja dari para Bizantium itu diperbantukan pada mereka Romulus dibawa Wulfila sampai pada pulau Capri Pulau yang dulu dibangun Kaiser Tiberius kakek moyang Romulus untuk peristirahatan Yang kini malah menjadi penjaranya Aurelius terbangun mencari-cari di mana yang lainnya Tetapi ia kaget saat mendapati prajurit Romawi Timur itu ternyata seorang wanita Bagaimana ia punya ilmu belah diri yang sangat hebat Yang biasanya hanya dibiniki seorang prajurit pria Saat mau merampas perahu dari seorang nelayan untuk menyeberang Ganti ketiga anak buah Aurelius yang keheranan melihat prajurit ini yang ternyata wanita Dan dilihat mereka wanita itu begitu tanpa babi bu melempar nelayan itu ke air Wulfila tak menyangka jika Romulus berani menumpahkan air ke mukanya saat ia mau mengerjainya Saat ia mau melempar ke tebing Ambrosinus mengingatkan jika Romulus celaka Ia juga akan dihukum oleh Odoager Karena kesal Wulfila mengikat tangan Ambrosinus dan menariknya ke atas Hingga bergantungan di atas tebing Sementara Aurelius dan kawan-kawan telah mendekati pulau Ambrosinus tak sengaja melihat tanda pentangel dari atas dan menyuruh Romulus mencari jejak tanda itu Romulus memeriksa sekitar tanda itu dan ia terjeblos ke ruang bawah tanah Aurelius mendekati tembok tebing dan menyiapkan pengait untuk memanjat Ia menanyakan dari mana kealian Mira Nama prajurit wanita ini sehingga ia begitu hebat Mira menjawab ia menguasai tingkat tertinggi bela diri India di mana ia berasal Di ruangan bawah tanah Romulus menemukan patung leluhurnya yaitu Julius Caesar Di sana ia mendapati prasasti yang bertulis siapa yang memegang pedang Caesar Ia akan menjadi penguasa besar Romulus mencabut pedang itu dan di pedang tertulis Satu sisi untuk membela dan sisi satunya lagi untuk menaklukkan Aurelius sempat deg-deg plas Kalamira memeluknya tetapi langsung buyar ketika kepalanya dijadikan pijakan gadis itu Ambrosinus berusaha meloloskan diri Ia langsung menggagalkan usaha seorang penjaga yang memergoki tali pengait Aurelius Tak sengaja Romulus melihat Wulfila yang sedang tidur Kesempatan ini segera ia gunakan untuk menyerangnya Tetapi sayang Wulfila tahu Ambrosinus heran kenapa yang bertugas membebaskan Romulus hanya dua orang Aurelius tak ada waktu menjelaskan Mereka langsung melompat masuk Lagi-lagi Mira kebagian menghadapi pengeroyokan musuh Aurelius sendiri menuju ke dalam untuk menyelamatkan Romulus Ketika bawahan Aurelius datang Meski mereka juga pada akhirnya hanya melihat Mira mengalahkan para pengeroyoknya sendiri Demetrius berlagak gentle mempersilahkan Mira jalan Tetapi ia malah dapat geplakan dari Batyatus Para penyerang orang-orang Udohaker terus mengepung Sementara Aurelius berusaha menahan pintu yang digedor Semuanya turun ke lorong bawah yang terhubung dengan laut Mira tak tega ia memutuskan kembali ke atas membantu Aurelius Benar di atas Jendral Romawi ini sedang dikeroyok habis-habisan para kaum God Tak ada jalan lain kecuali terjun ke bawah bagi Aurelius dan Mira Akhirnya mereka selamat dan berhasil melarikan diri Sampailah mereka dibarak para utusan Romawi timur yang disana ada Nestor Aurelius mengatakan pada Romulus tugasnya telah selesai Tampak Romulus sangat sedih jika harus tidak bersama Aurelius lagi Batyatus dan Demetrius mau melepas lelah dengan minum-minum disana Di dalam Aurelius mengatakan rencananya akan mencari sisa-sisa tentara dan pejabat yang masih setia pada Roma Untuk mengadakan perlawanan pada Udohaker Tetapi Aurelius heran Nestor yang senat itu malah mengatakan tidak ada harapan bagi Roma Satu-satunya jalan ialah ikut Udohaker seperti yang lainnya Aurelius curiga ada sesuatu yang tak beres disini Mira heran disana tak ada kapal yang rencananya akan membawa Romulus ke Byzantium Ketika ia bertanya Theodorus langsung menamparnya dan menyuruh Mira menyiapkan kuda saja dan jangan banyak bertanya Patrinus melihat gelagat aneh Aurelius saat keluar tenda pun langsung gelagapan ketika alat pelontar tombak itu menghajarnya Patrinus roboh dalam melindungi Romulus yang menjadi sasaran utama para Byzantium itu Ambrosinus melempar tongkat api ke pelontar tombak yang kemudian tiga anak buah Aurelius meringkusnya Patrinus gugur dengan luka sangat parah Aurelius mengejar Nestor yang terbukti telah berkonspirasi menghabisi Romulus beserta kelompok Aurelius Akhirnya Nestor mati di tangan bekas sahabatnya sendiri Theodorus pun roboh di tangan Mira saat mau memanah Aurelius Tidak ada tempat yang aman lagi bagi Romulus dan kawan-kawan termasuk Mira yang sudah tidak mungkin kembali ke Byzantium Satu-satunya tempat yang mungkin adalah Inggris dimana disana dahulu ada markas Legion 9 Romawi yang menduduki Benteng Hadrian Legion legendaris itu sudah lama tak ada kabar sejak misi penaklupkan bagian pinggiran Britania Perjalanan mereka harus melalui Galia Wilayah bekas kekuasaan Romawi dahulu saat zaman Caesar berkuasa Akhirnya sampailah mereka di pantai Britania Ambrosinus sampai mencium tanah karena rindunya pada tanah kelahirannya itu Telah lama ia mengembara ke Roma demi misi menemukan pedang Caesar Dalam melintas desa mereka menemukan bekas jarahan Ambrosinus mengatakan ini ulak Fortigen Kepala suku yang berkuasa disana yang berambisi mendapat pedang Caesar pula untuk kekuasaannya Sampailah mereka ke Benteng Hadrian Saat mereka menelusuri tiap bagian Benteng ada serombongan orang datang Aurelius menanyakan siapa mereka dan salah satunya mengaku bernama Gustenin Bekas jenderal pemimpin legion ke-9 Romawi atau legion naga Aurelius menyampaikan bahwa Roma telah jatuh Hingga kini mereka minta perlindungan disini Gustenin mengatakan legion 9 telah lama bubar dan menjadi petani setelah Romawi tidak menggubris mereka lagi oleh suatu politik Kini para veteran itu hidup menjadi petani di sebuah desa Wulfila ternyata mengikuti Aurelius hingga ke Inggris Ia langsung menemui Fortigen dan mengatakan ia sedang memburu Romulus yang membawa pedang Caesar serta Ambrosinus Begitu tahu burunan mereka adalah Ambrosinus dan pembawa pedang Caesar Pimpinan suku Inggris ini pun mengatakan Wulfila boleh memburu mereka tetapi pedang Caesar adalah bagiannya Dan ia akan membantu Wulfila dengan semua pasukan Di desa legion Ambrosinus bercerita tentang asal-usul pedang Caesar Yakni dari meteorit yang ditempa oleh ahli pedang khusus untuk Caesar Gustenin merasa sudah tak mampu cika Aurelius meminta bantuannya untuk kembali ke rumah dalam berperang melawan Udoager Mira menyindir Aurelius bahwa anak kecil seperti Romulus saja bisa berani mengungkapkan perasaannya pada gadisnya Aurelius gelagapan lalu mengalihkan pembicaraan bahwa ilmu pedang Mira masih ada kelemahan Mira langsung menukas Aurelius harus menjajal keahliannya jika memang ia ada kelemahan Harus dibuktikan Dan mereka pun mulai bertarung Hasilnya seri karena Aurelius mengalah Ambrosinus menunjukkan tempat di mana dahulu ia mendapat tanda di dada yang berasal dari Fortigen yang yakin dirinya bisa menemukan pedang Caesar Romulus hanya menjawab Tak ada gunanya punya senjata itu sekarang karena dirinya sudah tak punya pasukan Dan Fortigen telah mendatangi Igren Putri Kustenin Ia menyampaikan pesan yang harus disampaikan pada para legion jika Romulus tak diserahkan maka ia akan memusnahkan mereka Sebagai tanda ancaman yang tidak main-main Ia menghabisi dua teman Igren yang dikirim ke pemukiman mereka Kustenin dan beberapa orang terutama pria yang anaknya jadi korban meminta Romulus menyerahkan diri Romulus sebenarnya tidak keberatan jika ia harus diberikan pada Fortigen Tetapi itu tidak menjamin jika Fortigen tidak akan mengganggu mereka disini Aurelius mengatakan ada harapan jika melawan Fortigen dengan cara bertahan di Benteng Hadrian Dari sekian legion hanya sebagian kecil yang bersedia membantunya untuk bersama Aurelius Meski hanya sedikit paginya Aurelius bersiap menuju Benteng untuk menyambut pasukan Fortigen Igren memberikan jirah kecil bekas kakaknya dulu pada Romulus Pasukan kecil itu pun berangkat ke Benteng Esoknya Romulus berniat menukar pedang sisarnya dengan pedang Aurelius Ia berharap Aurelius mendapat kemenangan dengan memakai pedang itu Lagipula Romulus sejak lama telah kagum pada pedang jenderal ini Aurelius terharu akan tekat Romulus yang tak gentar dalam situasi ini Ia mengatakan akan membela Romulus sebagaimana pernah diucapkannya pada Orestes saat ia disumpah Aurelius tampil ke atas mencoba memberi dorongan pada pasukan kecilnya Jika dahulu mereka menjadi saksi kejayaan Roma Maka bila sekarang Roma runtuh Maka mereka pun akan siap menjadi saksi keruntuhan itu sebagai orang Romawi Kemuruh pasukan Fortigen terdengar dari lereng perbukitan Sebisa mungkin pasukan panah menghalaunya Juga bola-bola api pun ditembakkan dengan komando Ambrosinus Supaya orang-orang Fortigen yang percaya ia adalah penyihir Yang bisa mengeluarkan bola api Pasukan barbar sebagian telah bisa masuk ke dalam Sementara di atas pasukan Fortigen itu berusaha menaikinya dengan tangga Karena terlalu ceroboh Demetrius ikut jatuh saat menghalau tangga musuh Batyatus ikut melompat turun untuk menyelamatkannya Seorang pemanah berhasil melukai Batyatus Romulus ingin membantunya dengan turun ke bawah Tetapi tombak Wulfila tepat mengenai dada Batyatus yang kepayahan Simbol legion naga telah jatuh Saat di ujung kekalahan ini dari jauh datang pasukan legion ke-9 Lengkap dengan baju perang beserta senjatanya yang dipimpin Kustenin Alias Jendral Flavius Konstantinus Marcellus Maka pasukan yang dulunya terbiasa dengan disiplin dan formasi yang kuat ini pun ikut dalam pertempuran Tentu saja keadaan ini membuat pasukan barbar kor car kajir Mira menghadang si botak kawan Wulfila ini Ambrosinus sengaja seolah ia melarikan diri dari Fortigen Ketika Fortigen membakar tempat sembunyi Ambrosinus Ia baru sadar musuhnya itu telah siap menyerang Senjata Mira sempat terjatuh tetapi ia segera dengan cepat mengambil dan menyarankan ke dada botak raksasa ini Kelemahan Fortigen adalah topeng yang telah menempel di kulitnya Ambrosinus berhasil mengelupasnya dan dengan cepat ia menendang masuk ke pohon yang terbakar Ambrosinus mengacungkan topeng Fortigen sebagai tanda Fortigen telah pindah alam Wulfila menginjar Romulus Aurelius mengejarnya Pedang sisar terlepas saat keduanya bertumbukan Pedang sisar diambil oleh Wulfila tetapi saat bertarung Aurelius berhasil membuat pedang itu terlempar Dengan kapak besarnya Wulfila berhasil menjatuhkan Aurelius Dengan cepat Romulus mengambil pedang sisar yang menancap dan mengarahkan pada Wulfila Pria tuji ini tak menyangka Romulus punya keberanian menusuknya Dan tewaslah Wulfila di tangan bekas kaisar Romawi Barat ini Aurelius babak belur dan terengah di pangkuan Mira Romulus mendatanginya dan mengatakan ia tak boleh mati karena tugasnya belum selesai Memang Aurelius selamat dalam kejadian ini Romulus menerima kembali pedang sisar Tetapi ia malah membuangnya jauh-jauh yang menancap pada sebuah batu Ia tak ingin ada perang lagi Segala peristiwa ini beberapa tahun kemudian diceritakan oleh Ambrosinus pada seorang anak kecil di dekatnya ini Ia adalah Arthur Anak dari Romulus dan Igren Anak kecil ini mengatakan bahwa itu semua dongeng dari Ambrosinus Pak tua Ambrosinus yang terkenal kemudian Harry sebagai Merlin Sang penyihir ini kelak akan mendampingi seorang pemuda Yang bisa mencabut pedang sisar di batu itu Ia adalah Arthur bocah kecil yang sekarang ini Dan kelak pedang itu terkenal dengan sebutan Escalibur Sesuai huruf-huruf tersisa di pedang yang hurufnya lapu oleh musim Legenda Arthur dengan pedang Escaliburnya berawal dari cerita ini Sampai ketemu di kisah hebat lainnya Terima kasih telah menonton!